Dari rekaman kamera pengawas yang beredar di media sosial, seorang perempuan penumpang KMP Aceh Hebat II diduga mengalami depresi, nekat melompat ke laut, saat kapal tengah berlayar di perairan bandar Aceh Sabang. Sebelumnya, pada Sabtu 19 Agustus pukul 5 sore, korban berangkat dari pelaburan Ule-Lewe menuju Sabang menggunakan kapal Aceh Hebat II. Di tengah perjalanan, korban lompat ke laut dari puritan. Sementara kapal sempat memutar arah kembali untuk mencari korban, namun tak ditemukan. Setelah hampir 24 jam, korban ditemukan dalam kondisi selamat oleh nelayan pulau Aceh, dan telah dievakuasi ke pelaburan Aceh Besar. Tim UTV mengembarkan.